Intro Hari minggu ini, Gavin tidak pergi kemana-mana. Hal yang sangat jarang terjadi. Dia mulai betah di apartemen. Ia menghabiskan waktu dengan menonton televisi, bermain game, atau sekedar membaca buku. Rhea juga tak pergi kemana-mana. Ia memilih menulis kelanjutan novel yang sedang ia garap, juga menelpon ayahnya. Ia bahagia mendengar kabar baik ayahnya. Bahkan sang ayah sempat bercerita nikmatnya menggarap lahan di desa untuk ditanami tanaman sayur dan buah. Ayah juga menceritakan hubungannya dengan ayah mertuanya yang sudah lebih baik pasca pernikahannya dengan Gavin. Ia tahu, ayahnya orang yang berjiwa besar. Sebenarnya rasa sakit dan kecewanya sudah begitu menggunung karena pengkhianatan oleh sahabat sendiri. Tapi ia masih percaya ada kebaikan pada diri Andri. Rhea sempat tak mengerti kenapa sang ayah ingin dirinya menikah dengan Gavin. Anak dari seseorang yang telah merebut perusahaan miliknya. Selain sang ayah ingin anak keturunannya tetap dapat menikmati hasil perusahaan dan suatu saat, cucunya kelak dapat memimpin perusahaan. Ternyata, dia dan Andri memang sudah berencana menjodohkan Rhea dan Gavin sejak Rhea masih duduk di bangku SMP. Fakta ini baru Rhea ketahui setelah sang ayah bicara panjang lebar di telpon. Satu lagi yang diakini Edwin, ia percaya Andri maupun Gavin tidak akan menyanyiakan Rhea. Saat ini Rhea merasa Gavin belum bisa menjalani pernikahan yang normal. Ia merasa tidak dianggap oleh Gavin. Rhea membuka satu aplikasi yang memperkenalkannya dengan sahabat terbaiknya, Sky. Dia tak memiliki seorang pun untuk bicara selain Sky. Pada ayahnya, dia hanya mampu bicara hal-hal yang menyenangkan. Sedang pada Sky, ia curahkan isi hatinya. Kesedihannya juga hal-hal kecil yang mampu membuatnya tersenyum. Sky Sepertinya kamu sangat sibuk Rhea hingga jarang menyapaku. Rhea Maaf Sky, sekarang aku punya aktivitas selain. Masak, mencuci piring, mencuci baju, belajar menyetrikah. Gavin bisa mengerjakan semua itu sendiri. Tapi rasanya, aku ini benar-benar istri yang tidak pengertian jika tidak membantunya. Sky Apa aku tidak salah baca? Suamimu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Aku pikir dia tipe yang tak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Dan memilih membayar orang untuk mengerjakannya. Rhea Itu sisi positif Gavin. Mungkin karena sudah lama ia terbiasa hidup sendiri di apartemen. Sky Aku masih gak habis pikir kenapa ayahmu memintamu menikah dengan Gavin. Padahal sudah jelas bahwa ayah Gavin tega merebut perusahaan ayahmu. Rhea Ayahku punya keyakinan sendiri. Jika aku menikah dengan Gavin, anak keturunannya masih punya kesempatan untuk meneruskan perusahaan. Lagi pula, ayahku dan ayah mertua sudah berencana menjodohkan kami sejak aku duduk di bangku SMP. Selama ini, papa mertua memperlakukanku dengan baik. Ibu mertua juga tak pernah ikut campur urusanku dan Gavin. Sejauh ini, dia baik meski kami tidak akrab. Dua adik Gavin juga tak pernah rusuh. Meski Gavin belum bisa menerima pernikahan ini, aku harap dia akan menerimaku sepenuhnya. Sky Kamu cepat berubah haluan. Awalnya kamu takut untuk berharap. Sekarang kamu mengharapkannya. Rhea Entah, tadi pagi Gavin berusaha menciumku. Entah kenapa aku bahagia. Sky Jangan mudah baper ya. Dia yang harusnya jatuh padamu, bukan kamu yang jatuh padanya. Rhea Aku belum sepenuhnya jatuh padanya. Tapi entah kenapa, aku merasa dia mulai tertarik padaku. Sky Apa dia sudah menyentuhmu? Maaf kalau aku lancang menanyakan sesuatu yang pribadi. Rhea Belum Sky Hebat Dia bisa menahan diri. Aku pikir dia tipikal orang yang otaknya cuma berisi dada, paha, dan selangkangan. Rasanya sulit untuk percaya. Laki-laki yang sudah merasakan panasnya ranjang, sulit untuknya puasa apalagi sudah ada yang halal. Kecuali kalau dia belum berpengalaman. Mungkin dia bisa mengendalikan diri dengan mudah. Rhea Maksudmu? Sky Kamu masih terlalu polos untuk mengerti ucapanku. Rhea terdiam sejenak. Mencerna kembali isi cat Sky. Datang balasan lagi dari Sky. Sky Apa kamu tidak berpikir untuk menyelidiki kembali kasus perusahaan ayahmu yang direbut ayah Gavin? Mungkin kamu bisa merebut perusahaan ayahmu lagi? Ayah mertuamu itu sebenarnya sangat licik. Di publik, dia perkor-kor bahwa perusahaan ayahmu bergabung dengan perusahaannya karena sudah menjadi satu keluarga. Bukankah ini kejahatan yang sempurna? Pernikahanmu dan Gavin seperti pernikahan politik saja untuk menutupi kelakuan bijatnya dan menjaga citra baiknya. Rhea mengeringitkan Alice. Dia tidak menceritakan sedetail itu pada Sky. Rhea hanya bercerita perusahaan ayahnya berhutang banyak pada ayah mertuanya. Dan tidak bisa melunasi karena itu perusahaan diambil alih oleh mertuanya. Ia bahkan tak bercerita apapun tentang nama ayahnya, mertuanya, maupun nama perusahaan. Bagaimana Sky bisa tahu sebanyak itu dan seolah tahu siapa ayahnya. Siapa ayah mertuanya, juga nama perusahaan ayah dan mertuanya. Sky Rhea, kenapa kamu diam? Rhea Sky Siapa kamu sebenarnya? Sky Rhea Maaf, aku harus off dulu. Ada kerjaan. Sky mengakhiri catnya. Rhea terpekur. Kini ia berpikir, mungkin sebaiknya dia tak menceritakan apapun tentang kehidupannya pada Sky. Karena orang itu kemungkinan mengenal atau tahu tentang keluarganya dan keluarga Gavin. Rhea keluar kamar. Ia tak melihat Gavin di ruang tengah. Ia menuju ruang makan dan dapur. Tidak ada sosok Gavin. Rhea berpikir, Apa Gavin keluar tanpa berpamitan dengannya? Rhea berjalan menuju ruang laundry. Rupanya Gavin tengah menyetrika pakaian kerjanya. Padahal Rhea sudah menyetrika sebelumnya. Tadi aku sudah menyetrika pakaianmu. Ucap Rhea pelan sembari mematung mengamati Gavin yang terampil menyetrika kemejanya. Ia tak menyangka Gavin cekatan mengerjakan semua ini sendiri. Atau dia tipe yang tidak bisa memperkejakan orang lain untuk menangani barang-barang pribadinya. Dan dia lebih senang menyetrika dengan setrika biasa. Padahal untuk orang sekelas Gavin, pasti bisa dengan mudah mendapatkan mesin setrika dan melipat baju otomatis yang bisa dibeli di luar negeri. Atau mungkin dia juga bukan tipe yang percaya dengan kinerja mesin otomatis. Gavin melirik Rhea sekilas lalu kembali memusatkan penglihatannya pada setrika yang tengah ia gerakan. Aku tidak mungkin ke kantor dengan baju yang kurang rapi. Balasnya datar. Kini Rhea tahu. Hasil setrikaannya kurang rapi di mata Gavin. Ia melirik satu kemeja yang tergantung di hanger. Tak bisa dipungkiri. Bahwa hasil setrika Gavin memang sangat rapi. Gavin merasa janggal dengan Rhea yang masih berdiri mematung mengawasinya. Kenapa di situ terus? Tanya Gavin sedikit ketus. Rhea gelagapan. Ia mulai cemas. Takut Gavin marah. Maaf. Rhea berbalik dan duduk di ruang tengah. Karena bosan, Rhea berjalan menuju balkon. Ia mengamati langit yang tampak mendung. Awan bertumpuk-tumpuk seolah membantu koloni sendiri. Ada yang tampak hitam, abu-abu, dan sedikit saja yang terlihat putih. Gerimis turun. Percikan airnya seakan melantunkan irama yang syahduh. Gerimis ini bertahan hingga malam. Menjelang waktu tidur. Titik-titik air yang turun dari langit semakin membesar. Derasnya hujan menjadikan malam ini semakin dingin. Kedua insan itu masih tidur saling memunggungi. Tanpa tegur sapa atau sepatah kata sebagai pengantar. Rhea mencoba memejamkan mata. Begitu juga dengan Gavin. Ia berusaha mengistirahatkan raganya. Dua-duanya belum bisa tidur. Rhea mengubah posisinya menjadi talentang. Selimut yang menutupi tubuhnya tersingkap hingga paha dan kakinya terkapar menggoda. Gadis itu memejamkan mata. Berharap bisa cepat tidur. Di saat yang sama, Gavin pun gelisah tak menentu. Dia melirik sang istri yang sudah terpejam. Matanya awas meneliti wajah Rhea yang tampak begitu tenang dan polos saat tengah terpejam begini. Mata itu menurun memperhatikan dada Rhea yang terekspos sedikit karena gaun tidur yang ia kenakan bergerak rendah. Dada itu tidak besar. Tapi cukup badan dan mampu mengacaukan pikiran Gavin yang mulai berfantasi kemana-mana. Paha mulus Rhea tak luput dari tatapan tajamnya. Gavin berusaha mengendalikan diri. Tapi sungguh, godaan di depan matanya saat ini begitu menggiurkan. Ia mungkin sudah pernah mencium beberapa perempuan dan menyentuh kulit halus perempuan. Tapi ia belum pernah merasakan bagaimana menggoyang ranjang dengan permainan panas. Rhea adalah istrinya. Ia berhak untuk itu. Dengan mengumpulkan keberanian, Gavin menggeser posisinya hingga lebih dekat pada Rhea. Ia pikir tak mengapa jika ia melakukan sentuhan pada tubuh istrinya di saat Rhea tertidur. Hanya sedikit sentuhan. Ia yakin Rhea tak akan terbangun. Gavin mengusah pelan lengan Rhea. Tanpa Gavin tahu, Rhea sebenarnya belum tidur. Ia merasakan ada gerakan jari-jari yang begitu lembut menelusuri lengan dan tangannya. Ia tahu, Gavin yang melakukannya. Namun, ia tetap memencamkan mata dan berpura-pura tidur. Jika ia membuka mata, Gavin pasti akan kaget dan menghentikan sentuhannya. Rhea merutuki kebodohannya. Ia tak peduli disebut binal atau bahkan perempuan gatal. Ia hanya ingin merasakan sentuhan Gavin. Ia senang karena Gavin sudah mulai tertarik. Bahkan berhasrat padanya. Namun, ia akui. Sensasi sentuhan Gavin begitu mendebarkan. Ia deg-degan bukan kepalang. Gavin memberanikan diri mengecup lengan Rhea bertubi-tubi. Selanjutnya, ia mengecup leher jenjang Rhea. Gadis itu merasa geli sekaligus menyadari adanya getaran yang seolah menyetrum seluruh jengkel tubuhnya. Lagi-lagi, ia membiarkan Gavin melakukannya. Rhea mencoba menikmati apa yang sedang dilakukan Gavin saat ini. Jauh dilupuk hatinya, ia menginginkan keintiman bersama sang suami. Entah kenapa, ada keinginan yang begitu kuat untuk segera memiliki buah hati. Ia yakin, dengan adanya bayi yang terlahir dari pernikahannya dan Gavin, hubungan dua keluarga akan semakin membaik. Rhea menahan diri untuk tidak mendesak ketika tangan Gavin mulai bergerilya ke bagian tubuhnya yang lain dan menyingkap perunggaun tidurnya. Rhea seperti terbang dan hilang kesadaran. Ia bahkan tak memahami dirinya sendiri. Mengapa ia memasarkan dirinya begitu saja pada Gavin? Tiba-tiba suara halilintar yang begitu keras seperti dentuman bom terdengar menggelegar bagai membelah angkasa. Rhea dan Gavin kaget bukan kepalang. Mata Rhea sampai mendelik dan beradu pandang dengan Gavin. Laki-laki itu tak dapat menyembunyikan wajahnya yang memerah saat ini. Malu karena Rhea terbangun dan menangkap basah dirinya yang sedang berusaha menyentuhnya. Tanpa kata-kata, keduanya kembali bergerak menjauh dan memiringkan tubuhnya. Saling memunggungi, Rhea deg-degan dan gugup. Ia merabah dadanya yang masih saja berdebar tak karuan. Gavin merasakan hal yang sama. Ia gugup, malu, sekaligus deg-degan seperti maling yang tertangkap basah. Keduanya masih saja memanipulasi perasaan masing-masing yang sudah mulai merasakan adanya ketertarikan satu sama lain. Keduanya memejamkan mata dan mencoba tidur agar suasana akward barusan segera berlalu dan tak lagi mengusik pikiran. Pagi kembali datang. Kali ini Rhea mandi lebih pagi sebelum azan subuh berkumandang. Suara ponsel Rhea membangunkan Gavin dari tidurnya. Suara itu terus berbunyi. Gavin penasaran juga kenapa ponsel Rhea berbunyi terus-menerus. Ia mengambil ponsel Rhea yang terletak di nakas. Ia pikir tak mengapa membuka ponsel Rhea. Mereka sudah menikah dan tak ada yang salah dengan perasaan ingin tahu apa yang ada di ponsel pasangan. Gavin terperangah membuka notifikasi chat di salah satu aplikasi. Ia kaget membaca isi chat Rhea dengan seseorang bernama Sky. Entah kenapa, dia begitu kecewa karena Rhea menceritakan urusan perusahaan dengan orang lain. Tidak ada yang boleh tahu masalah intern perusahaan. Ia juga tak suka Rhea menceritakan tentang hubungan mereka yang masih dingin. Gavin ingin publik mengira hubungannya dan Rhea baik-baik saja. Lebih terkejut lagi saat ia membaca chat terbaru Sky yang menyapa Rhea. Hai sayang, sudah bangun belum? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.